Kasus keracunan masal yang menimpa puluhan siswa SDN 071 Sukagali, Kecamatan Sukajah di Kota Bandung, tengah ditangani kepolisian. Selain mengejar sang penjual susu, polisi bersama pihak BBPOM akan menguji laboratorium sampel susu kemasan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa keracunan. Petugas Polsek Sukajah di Kota Bandung, tengah menyelidiki perisiwa keracunan masal yang menimpa puluhan siswa SDN 071 Sukagali, Kecamatan Sukajah di Kota Bandung. Kini kepolisian tengah mengejar sang penjual susu kemasan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa tersebut keracunan. Petugas pun sudah mengantongi identitas penjual susu tersebut. Selain itu, kepolisian bersama BBPOM akan segera menguji laboratorium sampel susu kemasan tersebut untuk memeriksa keasliannya, mengingat tanggal kedaluarsa kemasan susu tersebut masih berlaku. Sekarang lagi dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, khususnya Unit Rescreen. Yang pertama upaya kita adalah mencari penjual, kemudian juga dusi yang ada itu, masa berlakunya itu masih berlaku. Cuman kami lagi intens apakah ada perubahan waktu keadaan luarsa itu atau bagaimana. Kemudian yang kedua, distributor. Kami lagi berupaya untuk mencari distributor. Kemudian yang ketiga upaya kita adalah koordinasi terus dengan pihak sekolah maupun dengan orang tua untuk mengembangkan kesehatan anak dan juga dari pihak kesehatan. Sementara itu, 5 dari 24 siswa sekolah yang keracunan masih mengalami pusing dan mua-mua. Sedangkan siswa lainnya telah normal kembali, namun belum bisa masuk sekolah.